Oke what's up teman-teman balik lagi di channel Arief King Nah kemarin tuh ceritanya gue habis bongkar ini ya Iseng-iseng nyoba bongkar blok sebelah kanan Maksud gue pengen-pengen tawa aja gitu Nah tapi sekarang malah ini teman-teman Jadi Apa gue salah masang kali ya Persneling udah masuk Persneling udah masuk Tapi Tuh kopling tuh gak mau ngegigit ya Walaupun Persneling udah masuk Tapi Koplingnya gak ngejepit tuh Kenapa gitu loh Nih persneling udah gue masukin ya Tapi dia tuh Tuh Masih selip terus tuh Gak ada pergerakan harusnya kan berat Karena dia nyangkut Makanya ini kita pengen cari tau dulu Yaudah Memang Human error ya mudah-mudahan ketemu sih masalahnya Oke teman-teman Kita skip dulu Akhirnya ketemu teman-teman Jadi pengdasar apa ya Amatir apa gue pengen Mencaci maki diri gue sendiri Coba konyol banget Salahnya apa coba Nih Nih ya Gue kirain tuh kemarin Pelornya hilang Ternyata gak Masih ada ya Gue kira Stutnya gak kepasang lah Dan lain-lain Ternyata ada juga Nah pas gue otak-atik Nah pas gue otak-atik juga ininya lengkap Gak ada yang kurang kan Nah setelah gue cek Gue pasang lagi tadi Nih 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 Misal pun kita tekan Tuh Gak ada Tekanan yang diterima oleh Plat koplingnya Harusnya kan dia macet tuh Berat ya Nih Tapi Plat koplingnya Tetap muter Artinya gak ada tekanan Nah ternyata Gue cari-cari Tahu Masalahnya dimana Coba Nih Ini ada tanda panah Ya tanda panah Nah dia harus Satu Arah Sama ini Angka ini Asli gue gak ngerti loh Asli sama sekali Mohon maaf atas Kegoblokan saya Ya Tuhan Gue Ini gocak banget tuh Ini ternyata Harus dipasang begini nih Ini Angkanya nih Nih Tanda panahnya harus sama Kalau gak ya gitu Lu mau ngopling kayak gimana Dia bakal Slip terus Nih Tuh Nih Tuh ya Ini udah berat nih Ini Dia harus Agak diangkat dikit Karena ketuas kopling gitu Nah nih Tuh muter ya Ini muter tuh Ini ketika kita mencet kopling nih Slip Dia slip tuh Nah ketika kita tekan Berat Artinya dia nyangkut Tenaganya Terdistribusi ke Gear Gitu temen-temen Nah akhirnya ketemu kan Aduh Kesel sendiri Amat gue Gue kesel sama diri gue sendiri Jadinya Ya kan Dari kemarin gue muter Muter mana Ini motor Kok gak jalan-jalan Ternyata Salah pasang Tutup kopling doang Pengaruhnya besar banget ya Gak tau loh Ini pengaruhnya dimana Coba Sorry ya temen-temen Ini gue amatir banget Gue gak ngerti sama sekali Masalah Ini semua awam banget Tadah Tapi gue syukur sih Jadinya gue ngerti gitu loh Masang tuh harus bener-bener Pas Dan semua tuh ada Ada aturannya Bukan asal pasang Pak bergantung Gitu yaudah Kita pasang dulu deh temen-temen Nanti kita coba lagi Mudah-mudahan sih bisa Temen-temen Pemasangannya Udah kelar ya Pemasangan plat kopling Nah ini Lihat nih Sekarang udah berat nih Dia udah gak kayak Yang awal tadi ya Ini gue Gue tekan Kenceng banget nih Tapi Udah nyangkut dia Tuh Sukur deh Lega banget gue Padahal Perasan kemarin gue tuh Gak ada ngotak-katik Belakang sini Ya gue cuma pengen ngeliat Ini Kok masukin perseneling Itu keras gitu loh Perseneling turun tuh keras Kenapa gitu loh Gue gak ada ngotak-katik itu Ternyata gak ada masalah kan Gue cuma bongkar ini doang Pengen tau Kok tiba-tiba ngelos begitu Pocak banget Sue Emang Tapi dengan begini Gue syukur juga Jadinya gue Tau Gue paham Sehingga nanti-nanti Gak bakal terulang lagi Kan gitu ya Ya syukur deh temen-temen Alhamdulillah Oke temen-temen Jangan sampai ada Terjadi kayak gini lagi Buat kalian ya Besok-besok Kalau mau masang ini Lihat Tanda panahnya nih Kocak Wart Anjir Oke temen-temen Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya